Assalamualaikum semuanya pada video kali ini kita akan membuat korean garlic cheese bread pertama kita akan membuat rotinya ada pun bahannya seperti ini silahkan screenshot campurkan gula halus ke dalam susu cair kemudian kita aduk hingga terlarut semua masukkan 1 butir telur kita pakai kuning dan putihnya kalau mau kuningnya saja kita pakai 2 butir siapkan tempat yang besar untuk mengulen kemudian kita masukkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan dan tambahkan sejumput garam kemudian aduk-aduk hingga merata dan tercampur semua bahan-bahan masukkan larutan yang sudah disiapkan tadi kuning telur dan susu cair masukkan ke dalam adunan ini masukkan sedikit-sedikit dan jangan lupa tambahkan ovalet kalau menghendaki lebih lembut kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur semua untuk mempermudah menguleni kita pakai tangan saja yang sebelumnya kita sudah cuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan adunan kita uleni sampai tercampur seperti ini tambahkan margarin kemudian kita uleni adunan sampai kalis setelah seperti ini adunan kita biarkan dan kita tutup diamkan selama 1 jam atau adunan mengembang 2 kali lipat sambil menunggu adunan roti kita buat cream cheese ada pun bahan-bahannya seperti ini silahkan dicatat atau skercut masukkan keju parut 170 gram ke dalam panci kita pakai keju prosis tambahkan susu cair kotak atau 1 saset susu dengo dicampur dengan 140 cc air masukkan 1 sendok makan tepung maizena kemudian kita campur panaskan di atas kompor dengan api kecil sambil diaduk-aduk agar tidak gosong aduk terus hingga cream cheese mengental mengental kemudian matikan kompor setelah dingin cream cheese kita masukkan ke dalam plastik segitiga kemudian kita membuat bahan oles garlic bahannya seperti ini campurkan semua bahan mentega cair telur kemudian bawang putih yang sudah dihaluskan susu kental manis parsley atau oregano atau kalau susah mencari kita gunakan seledri yang diiris kecil-kecil setelah satu jam adunan roti mengembang menjadi dua kali lipat kemudian kita tekan-tekan pulen mie pelan ringan dan sebentar saja siapkan alas plastik taburi dengan tepung ambil adunan untuk mempermudah kita bagi menjadi dua dulu untuk ukuran adunan ini kita bagi menjadi delapan satu bagian adunan ini kita lipat-lipat agar tampak halus dan kita glinding-glinding tutup adunan dengan plastik kemudian kita biarkan selama 10 menit nanti dia akan mengembang siapkan alas panggang dari tutup biskuit kemudian letakkan di atas kompor siapkan panci di atas kompor yang sudah diberi dengan tutup kaleng tes kalau sudah panas masukkan adunan yang sudah mengembang kolesi adunan roti dengan madu atau campuran madu dan kuning telur nanti hasilnya lebih mengkilat kemudian kita panggang selama 45 menit walaupun kita panggang dengan panci dan alat seadanya hasilnya sama bagus oh ya jangan lupa subscribe yang belum subscribe berikan komen dan like jika anda suka dengan video ini tutup panci dengan tutup transparan agar terlihat bila adunan sudah matang dan jangan dibuka supaya roti tidak mengerut setelah kita panggang selama 45 menit dengan api kecil roti sudah matang tanpa kumin kecoklatan setelah itu kita angkat dan diimkan belah roti menjadi 6 jangan sampai terputus isi bagian tengah dengan olesan garlic kemudian isikan cream cheese di sela-sela roti olesi bagian luar roti dengan olesan garlic sampai merata merata agar nanti roti terasa gurih kemudian panggang lagi selama 10 menit dan ini hasilnya koreang garlic cheese bread yang enak dan garing kita kita buka dalamnya sangat lumet kemudian coba kita makan rotinya sangat kres dan enak dan enak walaupun menggunakan peralatan seadanya semoga bermanfaat jangan lupa like komen subscribe dan share 3 3